Ini mau bahas perlengkapan untuk membuat studio mini sebagai alat bantu penerangan objek kamera Saya ini masih sangat amatiran dan terus belajar hal-hal yang saya kira ada manfaatnya Kebetulan ini peralatan milik orang rumah, istri saya punya Jadi saya manfaatkan aja juga barangkali sebagai penunjang Saya ini juga kontributor di Shutterstock Sebagai seorang baru belajar memulai Kualitasnya juga masih amatiran, portfolio juga masih seribu Tapi ini jalan terus, namanya juga usaha Nah ini dia andalan kamera saya, ini penunjang juga Ini kamera Nikon D3300, sudah lama ini kameranya Saya dulu beli bekas sekitar Rp 2 jutaan Lensanya ini masih lensa bawaan, lenskit 1855 Jadi ini untuk penunjang terus terutnya sebagai kontributor dan membuat konten Ya kita langsung aja ke videonya Saya mau ambil ini lampunya dulu Ini lampunya 25 watt CFL Fluorescent Henoch Lampunya nantilah sebagai penerangan untuk kita pasang ke fitting Nah ini nih fittingnya Ini kalau beli online Namanya fitting dengan soket E27 lamp holder Fitur dari fitting ini sebagai berikut Ini soketnya dia E27 Ini soket fitting lampu sejuta umat lah Semua orang pakai ini Ini umum sekali soketnya Namanya soketnya itu E27 Semua lampu-lampu yang jenis seperti ini tuh Soketnya itu namanya E27 Ini derat ulirnya fitting rumahnya ini mungkin kuningan ya Karena warnanya juga udah kuning Ada tombol on dan off di belakang fitting seperti saklar Ini ada dua lubang Yang kecil ini untuk tempat gagang payung Yang ini lubang tempat ujung tripod atau monopod Kabelnya ini udah berikut stacker yang menyatu dengan panjang 1 meteran Bobot ini cukup berat Mungkin karena material tambahan holdernya ini Ya kita lanjut ke Ini stand monopod Stand monopod atau tripod Tapi ini tuh Ini monopod ini milik dari ring light Untuk konten kreator Afiliator yang lift lift itu Yang di shopee Sebagai penderangan objek juga sih Saya belum coba yang tripod Milik saya karena saya perhatikan Itu sepertinya ujungnya mau dimasukkan kemana Sepertinya butuh tambahan lagi Jadi gak cocok Akhirnya saya lihat ini sepertinya cocok dan benar berfungsi Yang pakai monopod dari ring light ini Nah selanjutnya Ini adalah payungnya Ukurannya ini standarnya 33 inci Bahannya ini kalau saya lihat Sepertinya campuran bahan kain satin Untuk penerangan bias maksimal Atau reflektor ini sih bukan Tapi ya membantulah Pembiasannya itu Ya kan Atau peredaman dan penyebaran cahaya Itu sesuai kebutuhan lah Lalu kita pasang lampunya ini dulu Baru nanti payungnya Pasang yang ketat dan kencang Agar tidak lepas Setelah lampu terpasang Kita pasang payung ke lubang khusus Untuk gagang payungnya Lalu kita kencangkan kuncinya Ke posisi jarak payung yang diinginkan Terima kasih Nah ini keseluruhan perlengkapan yang sudah kita rakit Payung sebagai pembias Fitting untuk tempat lampu Dan sebuah stand atau tripod Yang cocok bagi fittingnya Selanjutnya kita coba tes langsung Bagaimana hasilnya Kita mau ambil beberapa foto Dengan bantuan penerangan studio mini amatir Yang sudah kita rakit ini Dan inilah hasilnya Terima kasih telah menonton! Ya kita masuk ke segmen kesimpulan Jadi kita sudah lihat prosesnya itu dari awal ya kan Hingga kita lihat bagaimana hasil foto-foto tersebut Dengan bantuan penerangan yang sudah kita lihat bersama Kesimpulan dari saya sendiri itu secara garis besar Ini sih untuk pemula sudah cukup Sudah bisa Namun memang butuh pengaturan pada kamera Karena pencahayaannya ini kan masih Ya bisa dibilang kesana kemari gitu ya Tapi sudah bisa sih Mencukupi lah Jadi kita itu sebenarnya bisa lebih bereksperimen Tanpa harus mengeluarkan biaya besar sebagai penunjang tambahannya Contohnya gini Kita tuh bisa menambah dinding Semacam pembatas karbus di sekitar objek atau meja Agar biaya cahayanya itu lebih komplek Dan tidak menyebar kemana-mana Itu satu Lalu background bisa kita eksplorasi Untuk latar polos warna putih atau warna lain Itu bisa kita cari kain yang polos Atau kertas jenis kanvas dengan warna lembut Beserta kombinasi pengaturan eksposur kamera dan sebagainya Sesuai selera Jadi gini Itu lampu kan dia 25 watt Pencahayaannya itu sedemikian rupalah Jadi saya sudah coba juga Kameranya itu pengaturannya Pengaturan di eksposurnya Angkanya itu tidak lebih dari 0 sampai 7 Kalau sudah lebih jadi terlalu eksposur Terlalu cerah, terang Oke Kemudian jarak antara payung dan bohlam itu penting juga Tapi ini sih menurut saya tidak berpengaruh signifikan Tapi ya memang Kalau untuk misalnya kita payung yang berwarna silver Atau yang fungsinya itu sebagai reflektor Nah itu sepertinya Berpengaruh dia Jarak antara payung dan bohlam itu tadi Secara teknis Semakin dekat payung ke arah bohlam Tentu akan membuat bias cahaya yang lebih padat Nah ini gunakan tripod untuk kamera sebagai bantuan Agar hasil ketajaman gambar lebih mantap Untuk pengaturan eksposur bias Saya sarankan itu dengan lampu yang saya gunakan ini 25 watt Jenis CFL itu dengan lampu flurosen ini lagi Angka eksposurnya itu angkanya tidak lebih dari 7 Antara 0 sampai 7 saja Kalau sudah lebih nanti terlalu eksposur Terlalu cerah dan terang Jadi kalau untuk angkanya itu 0 sampai 7 Nah itu sudah ideal Ya itu saja Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya Sebagai masukan atau tambahan Bagi Lontennya Terima kasih Terima kasih